Oi oi para gibahner bagaimana kabarnya? Balik lagi sama saya konggapakel yang tentunya akan menghibur kalian Kali ini saya akan menggibahkan film yang berjudul The Sand yang diliris pada tahun 2015 Film ini mengkisahkan sekelompok anak muda yang dikejutkan dengan hadirnya sosok makhluk mematikan di pasir pantai Siapapun yang mengijaknya dia akan modar atau is dead So bagaimana keseruan filmnya? Beranjak lakan tempat tidur lalu simetriskan posisi rebahan Siapkan sebat dan Yo Baba Trot And Intro Film diawali dengan sebuah pemandangan yang berlokasi di sebuah pantai Sepanjang film kita tidak diberitahu apa nama pantai Lah gue sebut aja pengandaran ya Suatu ketika sekumpulan remaja terlihat sedang berpesta di pinggir pantai Malam-malam lagi Kalau dihitung jumlah remaja ini ada 17 orang Di tengah pesta seorang pria membuat aturan Di mana mereka semua yang ada di pesta itu tidak boleh memegang HP sama sekali Jadinya HP mereka semua dikumpulkan di bagasi mobil Tidak lama kemudian Ada dua orang pria yang membawa sebuah bongkahan besar Yang dipenuhi dengan nengdir Mereka berkata Benda aneh ini ditemukan tidak jauh dari pinggir pantai Tanpa mereka sadari Benda ini yang membawa malapetaka bagi mereka semua Di pagi harinya Seorang cewek bernama Kylie Sudah terbangun terlebih dahulu Tidak lama Dari itu Pria bernama Mitch juga terbangun dari tidurnya Kylie dan Mitch yang berada di rumah penjaga pantai Melihat teman-temannya tertidur di dalam mobil Kylie juga melihat pacarnya yang bernama Jonah Malah tertidur bersama temannya Kylie yang bernama Shanda Dengan kata lain Jonah sudah selingkuh dengan Shanda yang merupakan teman Kylie sendiri Sing sabarnya Sing sabar teteh Lalu seorang pria bernama Pence Dan pacarnya yang bernama Rooney sudah terbangun di kursi belakang Sedangkan wanita yang bernama Marsha Malah terbangun di atas kursi pantai Di sisi lain Kyla melihat seekor burung laut yang sedang mencari makan Tetapi Tiba-tiba Burung itu terhisap ke dalam pasir pantai Marsha yang masih mengumpulkannya Wak Mencoba turun dari kursi itu Ketika itu Juga Kyla berteriak agar tidak menginjak pasir Namun karena bayaran si Marsha rendah Marsha malah menginjak pasir tersebut Tiba-tiba kakinya terasa berat Dan tidak bisa diangkat sama sekali Teman-temannya yang melihat Marsha Dalam masalah pun panik dan bingung Apa yang terjadi Saat itu juga pacarnya Rooney Yang bernama Pence mencoba untuk menolong Marsha Ia pun melompat dari mobil itu Dan seketika juga Kakinya terasa berat sampai ia terjatuh Niatnya malah nolong Seperti pahlawan Tapi ujung-ujungnya dia yang minta tolong Mikir napa aak Wajah Pence yang menghadapi ke pasir Mulai digerogoti oleh sesuatu Sampai wajahnya Pence robek dan berdarah-darah Kesian tuh anjir Tidak lama kemudian Pence dan Marsha langsung tenggelam ke dalam pasir itu Benar-benar kejadian yang membagongkan di pagi hari Yang tidak disangka-sangka oleh mereka Melihat kedua temannya tewas seketika Mereka berencana untuk melapor kantor polisi Tapi mereka baru sadar Kalau handphone mereka semua dikumpulkan di dalam begasi mobil Matakna Kiyo ariblugute Mids yang membuat aturan itu langsung disalahkan begitu saja Lebih parahnya lagi Mereka ternyata diam-diam masuk ke pantai Sebenarnya tidak buka Karena air lautnya sudah tercemar Jonah yang ada di mobil Mencoba menghidupkan mobilnya Sialnya Akinya kering Jonah lupa mengganti sebelum ke pantai Alhasil mobil itu tak menyala Kaila pun penasaran dengan makhluk yang ada di dalam pasir Lalu dia menggunakan tangannya untuk memancing makhluk itu keluar Dan benar saja Makhluk aneh itu berupa seperti rambut dan terlihat sangat tipis Singkatnya Teman-teman yang bernama Gilbert Baru saja terbangun dan terjebak di tong sampah Cik anjing nyadar awak tebadag Jim Dia pun mencoba keluar dan mencoba menggoyangkan tong itu Seketika itu juga Teman-temannya langsung teriak dan berkata Jangan bergerak sama sekali Pada akhirnya Gilbert pun terdiam setelah diberitahu Ada sesuatu di dalam pasir Ia juga shock Ketika mengetahui kedua temannya tewas karena pasir tersebut Mau gak mau Gilbert harus bertahan dan berdiam diri di tempat sampah itu Waktu terus berlalu Dan mereka semua hanya menunggu di tempat masing-masing Dengan harapan ada orang yang datang Dan mengetahui keberadaan mereka Runi yang kehilangan pacarnya pun patah hati Dan menulis sebuah surat untuk ibunya apabila ia tidak selamat Tanpa makanan Tanpa sambok Mereka hanya bisa menunggu sesuatu yang tidak pasti Kemudian mereka pun baru tersadar Kalau orang-orang yang ikut pesta semalam Sudah tidak ada Dan tenggelam di pasir pantai Dengan kata lain Di pantai hanya tersisa mereka berenam saja Tidak jauh dari mereka Kelly melihat bongkahan besar yang ditemukan semalam sudah terbelah Ternyata bongkahan itu seperti telur yang menetas Makhluk aneh yang berada di bawah pasir Kemungkinan besar berasal dari bongkahan tersebut Bisa disimpulkannya itu mungkin karena air laut yang sudah tercemar Karena pencemaran air laut bisa saja menciptakan makhluk baru yang tidak diduga Entahlah Hanya mas-mas tukang kalapa muda yang tahu Lalu Jonah memiliki rencana untuk mengambil barang-barang yang ada di tas Marsha Kebetulan di belakang mobil ada dua pepan selancar Yang bisa digunakan Jonah untuk berjalan Dia pun meletakkan pepan selancar itu satu per satu untuk melangkah Tetapi saat hendak sampai Sialnya pepan yang diinjak Jonah malah bergeser dan semakin jauh Jonah pun terus berusaha agar tubuhnya tidak menyentuh pasir sama sekali Namun parasit-parasit itu keluar dari pasir dan menggigit perut Jonah Nah lho Tapi untungnya dia masih bisa bertahan dan lompat ke kursi itu Jonah pun terlihat seperti orang yang keracunan Dan wajahnya pun secara mendadak pucat Dia berkata bahwa parutnya terasa disengat seribu ubur-ubur Coba bayangin nanying itu baru digigit loh sedikit malah Sambil menahan sakit Dia membuka isi tas Marsha Dan menemukan beberapa minuman kaleng Pada akhirnya satu per satu dari mereka diberikan air minum oleh Jonah Saat Jonah hendak melemparkan minuman kepada Mith Dia tiba-tiba merasa kesakitan Hal itu membuat Mith kaget sampai-sampai Kayu di pinggiran tanggul longgar begitu saja Luka di perut Jonah semakin parah dan bernanah Jonah yang kesakitan pun hanya bisa pasrah berbaring di kursi itu Mereka berlima semakin kebingungan Bagaimana cara mereka bisa bertahan di tempat ini Mau gak mau mereka harus mengambil handphone yang berada di bagasi mobil Roni pun berencana untuk membuka bagasi itu sambil menginjak bemper mobil Saat bagasi itu mulai terbuka Tiba-tiba ada mobil patroli yang mengeklasan Sampai itu membuat pekunnya terklosek sampai jari tangannya terjepit bagasi mobil Bikin aing emosi aing etajelma Huh, kesian dah si Rune Pria ini adalah penjaga pantai di tempat ini Ia bertanya apa sebenarnya yang dia lakukan Kaylee dan kawan-kawan di pantai yang ditutup Lalu Kaylee memberitahu bahwa ada sesuatu di bawah pasir pantai ini Penjaga yang berdegung pun langsung turun dari mobilnya Anehnya parasit yang berada di pasir tidak bisa melukai kaki pria itu Karena tidak kenapa-napa Si penjaga makin tidak percaya dengan perataan mereka Kemudian Mitch berkata pria itu tidak dilukai oleh parasit Karena ia tengah menggunakan sepatu kulit yang dipakainya Lalu penjaga pantai menyuruh Kaylee dan Mitch turun mendekatinya Tapi mereka berdua jelas tidak mau cari mati Langsung mengancam mereka dengan mengeluarkan semprotan merica Gak taunya kunci mobilnya malah terjatuh di atas pasir Ia pun mengambil kunci mobilnya Namun tangannya terasa berat dan tak bisa digerakkan sama sekali Mamam sia Kaylee menyuruh penjaga pantai untuk menggunakan semprotan merica Ketika itu juga pria itu langsung menyemprot parasit-parasit yang muncul dari dalam pasir Sialnya setengah-tengah penjaga itu harus buntung dan mengeluarkan banyak darah Tidak lama kemudian ia langsung terjatuh dan terhisap ke dalam pasir Dari kejadian itu bahwa sendal swallow sangatlah penting Ia berencana untuk membungkus kakinya dengan handuk dan berlari dari sini Saat sianda melempar handuknya Mitch malah terjatuh akibat pinggiran kayu yang sudah longgar Ia pun terbaring di pasir atas itu Ia pun terbaring di atas pasir itu Dan mulai digerogoti oleh parasit-parasit Seketika itu Kaki dan juga tangannya juga Masuk secara perlahan Kedalam pasir Perlahan teman-temannya hanya bisa menyaksikan tanpa harus berbuat apa-apa Di saat itu Kylie memiliki ide yang cukup cemerlang Ia memberikan pinggiran tangga kayu itu kepada sianda Yang berada di mobil Kemudian Kylie pun melompat dari rumah penjaga pantai ke mobil itu Mereka berdua membantu Rooney untuk melepaskan jarinya yang terjepit Lalu jari Rooney berhasil diselamatkan dan langsung dibungkus dengan handuk yang tebal Di sisi lain setengah badan Gilbert yang terjepit mulai luka dan mengeluarkan banyak darah Lalu Kylie dan Shanda menaruh kayu itu agar bisa menyeberang ke kursi Jonah Perlahan-lahan Shanda menyeberang sambil menjaga keseimbangannya Sambil menjaga keseimbangan badannya Akhirnya dia berhasil sampai ke kursi itu Kemudian Kylie yang menyeberang juga berhasil sampai ke kursi itu Saat giliran Rooney dia malah tergelincir dan terjatuh di atas pasir Dalam sekejap kumpulan parasit langsung mengisap Rooney ke dalam pasir Udah kejepit Tanpa disadari oleh mereka Parasit-parasit itu mencoba masuk ke tong sampah Gilbert Shanda pun memiliki ide untuk pergi menggunakan mobil patroli itu Dia juga memakai cara yang dikasih tahu oleh Mitch sebelumnya Saat kakinya sudah terbungkus andu Dia berlari ke mobil itu dengan selamat Namun tiba-tiba Gilbert perlahan-lahan mengeluarkan darah dari mulutnya Ternyata semua parasit itu membuat lubang di bawah tong sampah Seketika itu Gilbert langsung terhisap ke dalam pasir Dan hilang begitu saja Apasnya lagi Shanda malah terpleset dan kepalanya terbentur sampai pingsan Mau gak mau Kylie dan Jonah hanya bisa menunggu sampai Shanda sadar kembali Saat malam hari Shanda sadar dan terbangun Ia pun menemukan sebuah sekoci di atas mobil patroli itu Tanpa pikir panjang Dia langsung melempar sekoci itu sampai mengembang Kemudian dia turun untuk menyebut Kylie dan Jonah Satu persatu Mereka berdiri di atas sekoci itu Dan masuk ke dalam mobil Sayangnya Jonah yang semakin parah harus mati duluan di dalam mobil Padahal anjing karakternya udah kuat Gitu Kesian anjing Udah kuat padahal ya Alhasil Kayla dan Shanda hanya bisa menunggu Karena mereka gak bisa menyetir sama sekali Keesokan harinya Tiba-tiba seorang pria mengetuk kaca mobil Dan membangunkan mereka berdua Pria itu terlihat bisa berdiri di atas pasir tanpa didahar oleh parasit Pada akhirnya Kayla dan Shanda pun turun dari atas pasir itu Sedangkan Jonah harus tewas dengan perut yang bernanah Iiiiih sereng Di akhir film diperlihatkan sekumpulan parasit yang menuju ke pantai lainnya Bisa disimpulkan bahwa parasit ini dapat berembang biak Dan film pun mama Menurut gua ya Menurut gua ya film ini mengajarkan kita untuk setia pada satu wanita Kalau tidak setia sama kayak parasit ini sama kayak hama Oke gua kooon Ijin pamit Wih hayu ah